Tugas waktu fungsi tentu pertama tugas kami dan melakukan audit terhadap yang namanya obrik, audit periksaan sebanyak 462 terdiri dari perangkat daerah termasuk kecamatan, desa, 127. Sekolah itu SD dan SMP dan muskismas yang tersebar di sebuah wilayah Lompaten belakang, tujuan daripada pemeriksaan itu adalah pertama, pemeriksaan reguler, itu adalah merupakan tungsi, tugas penggunaan tungsi daripada Sementara PRA, yang kedua karena adanya PM, pengantun masyarakat, di mana masyarakat mengagum bagi itu melalui pimpinan daerah paubat ibu wakil dan langsung utami, jadi ini perlu kita full up sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan komposisi ketenangan yang ada di inspektur-inspektur daerah itu satu, irbangnya itu ada empat, irbang satu, dua, tiga, empat, dan tenaga auditor itu kurang lebih Ini ada 28 orang yang membantu melakukan audi terhadap baik itu secara libu-libu maupun terhadapnya pengaduan masyarakat. Nah, langkah-langkah ini kita lakukan pertama dengan tujuan untuk memperoleh tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, penggunaan anggaran yang tepat, sasaran tepat guna. Yang ketiga, melakukan penghebatan dan berusaha untuk menggembalikan kirurgi negara begini itu ada ketumbuhan. Dan yang ketiga, yang ketiga, kalau memang sampai batas waktu ini dekat itu ada aspek jarak terhadap pengelolaan pemerintahan di wilayah paubat ibu wakil. Jadi, sebetulnya pengaduan masyarakat itu bisa dilakukan laporan ke pemerintahan di wilayah paubat ibu wakil atau melalui media dan tentu ini kita akan tinggal lanjutkan sesuai dengan ketujuh pimpinan. Karena ketujuh pemerintahan di wilayah paubat ibu wakil dan apabila dalam perjalanan ada setelah dilakukan audit dan di LHP itu ditemukan adanya dugaan kirurgian negara. LHP itu kita hadapkan kepada pemerintahan di wilayah paubat ibu wakil, kalau ditingkatkan lagi ke audit investigasi, maka kita akan lakukan lagi audit investigasi. Apabila audit investigasi itu dilakukan karena di saat dilakukan audit tidak menunjukkan bukti-bukti yang akurat atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak runut penggunaannya. Sehingga kita patut dan layak untuk melakukan audit investigasi. Setelah kita melakukan audit investigasi dan ada dugaan dan ditemukan dan dikasih waktu 60 hari kepada yang bersangkutan, tidak melakukan niat baik atau mengembalikan dirugian negara, maka suka atau tidak suka kita menyerahkan ini ke APA peraturan negara untuk ditindaklanjutkan. Yang pertama bahwa uang itu supaya direncanakan secara paham, dianggarkan secara benar, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Sehingga ada orang katakan bahwa ada the gold trigger, perencanaan itu ada di APA, penganggaraan itu ada di keuangan, dan pengawasan itu ada di inspektoran. Yang kedua, menggunakan uang itu sesuai peruntukannya. Apa yang tertulis, yaitu dipergunakan sesuai itu. Dan yang ketiga, menghindari adanya tebuan atau kerugian negara. Kerugian negara. Terima kasih.